Bipolar Kambuh Medina Zen masuk rumah sakit Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Medina Zen berdali sedang dirawat di rumah sakit karena sakit bipolar Setelah ramai dituding melakukan penipuan terhadap Uyakuya Sang kuasa hukum Rasman Arief Naswushin mengatakan sang klien sedang dirawat di rumah sakit di Bandung, Jawa Barat Hal itu diketahui ketika oleh Rasman ketika Medina tidak memberikan kabar keberadaannya Sore saya tunggu tidak ada, tanggal 8 Mei juga tidak ada Saya duga Medina pasti ada sesuatu Dan benar, 8 Mei sore saya dapat kabar dikirim bukti dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung, Jawa Barat Kata Rasman saat dalam konferensi pers di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan Rasman Arief Naswushin juga menjelaskan kliennya mengidap bipolar dan saat ini benar dirawat Sakitnya apa adalah sakit bipolar bukan pura-pura, kata Rasman Dalam kesempatan yang sama, Rasman Arief Naswushin berniat untuk mencenguk langsung Medina Zen dalam beberapa hari ke depan Bukan pura-pura saya akan berangkat ke sana insya Allah Kamis atau Jumat Saya akan tanya dan cek ke dokternya, kata Rasman Kalau sakit beneran yang bilang pura-pura akan berurusan dengan kuasa hukumnya, imbuhnya Namun apabila ia berbohong, Rasman akan langsung menegur dan ia mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya Tapi itu pun kalau memang benar dia sakit pura-pura, tentu akan saya tegur dia Dan ingat kalau Medina pura-pura sakit, ternyata dia sehat Saya akan mengundurkan diri sebagai pengacara Medina Ujar Rasman Arief Naswushin Seperti diketahui, nama Medina Zen terus disorot setelah dirinya diduga Menipu Uyakuya dan Dennis Karista dengan menjual mobil fiktif Uyakuya mengaku diteror Medina Zen saat minta uang muka mobil Kasus penipuan yang dilakukan Medina Zen terhadap Uyakuya makin memanas Setelah suami dari Astrid itu buka suara membeberkan kronologi dirinya di jebak Mulanya Medina Zen menawarkan mobil Mercy dan Velfire kepada Uyakuya Dia yang termakan bujuk rayuan terus diminta agar uang mukanya ditransfer Hal itu membuat Uyakuya merasa seolah diteror tanpa henti oleh Medina Zen 10 menit sekelai whatsapp terus Telepon-telepon ya neror minta DP mobil Please kasihan pakai tanda nangis intinya jam 6 kurang 2 menit gue transfer Kata Uyakuya Makin membuat Uyakuya tak habis pikir ketika istri Lukman Asari itu meminta uang muka 200 juta rupiah Padahal ayah dari cinta Kuya tersebut belum melihat wujud mobil yang dijanjikan Alhasil dia mengirim separuh dana yang diminta Itu pun Uyakuya merasa bodoh sudah melakukan hal itu Usai mengirim sejumlah uang Uyakuya tak lagi mendapat pesan dari Medina Zen Dari sana mulai timbul kecurigaan Lantaran dua jenis mobil yang hendak dijualnya itu tak kunjung ditunjukkan wujudnya Akhirnya Uyakuya mendapati kenyataan bahwa mobil tersebut bukan miliknya Melainkan seorang pemilik showroom bernama Ruda Hingga kini masalah penipuan jual beli mobil antara Uyakuya dan Medina Zen belum juga surut Selain Uyakuya, Dennis Karista pun mengalami hal yang serupa